Oke balik lagi bareng gue channel Nurah Gaming Kali ini gue mau tunjukin giftcode baru ya Giftcodenya nanti gue taruh di deskripsi Dan gue mau jelasin event baru juga Pohon Spirit ya Nanti gue taruh di deskripsi Sama giftcode Yang masih aktif itu apa aja Gue taruh di deskripsi kalian bisa cek di deskripsi Oke dan Buat event barunya Kita cek di facebooknya ya Oke dan ini eventnya ya Eventnya itu Trick or treat Event Halloween Labis punya banyak remen untukmu Selama Halloween Waktu event 29 Oktober Sampai 1 November Event pertama Labis sudah menyiapkan hadiah misterius Di dalam puzzle Klik link berikut Jadi kalian harus klik disini Nanti kalian bakal menyelesaikan puzzle Dan dapet rhythm kodenya Dan kalian kalau bisa di screenshot ya Kenapa di screenshot Bagikan screenshot Dari waktu menyelesaikan puzzle Dan post di dalam kolom komentar di bawah Beserta informasi karaktermu ya Akan memilih 10 pemenang beruntung untuk mendapatkan paket Halloween tambahan Semakin cepat waktu menyelesaikan semakin besar kesempatan menangnya hadiah Contoh Labis Terus ID dalam game kalian itu Terus kalian tulis server kalian ya Setiap FB hanya bisa berpartisipasi satu kali ya Jadi Setiap satu facebook cuma bisa satu akun Jadi kalian pilih akun yang paling bagus menurut kalian ya Buat ditaruh di kolom komentar Paket Halloween dapat berdia 500 Kotak summon lanjutan 1 Tiket pemburuan harta lanjutan 1 Terus ada event yang bagus lagi Hei untuk memperkaya pengalaman menambah keseruan saat bermain game Itu bakal ada pohon spirit ya namanya ya Sistem baru pohon spirit syarat membukanya itu Raih level 83 Terbuka pada usia server 35 Jadi kalau kalian udah main di 35 hari dan Level kalian udah 83 Jika yang main dari awal rilis kemungkinan Pasti udah kebuka pohon spirit ya Pohon spirit tingkatkan pohon spirit Untuk menambahkan stat dan memberikan bonus stat ke semua hero Terus pohon kuno mencapai level tertentu Untuk membuka slot spirit dan melepas lebih banyak spirit Tingkatkan pohon kuno untuk meningkatkan stat pohon kuno Dan menambah efek damage dari spirit di dalam pertarungan Pohon kuno dapat memberi stat penghalang Meningkatkan kemampuan hero untuk bertahan hidup Jadi nanti kita bakal di dalam itu Kayak semacam dapet buff sama Ya dapet buff kayak gitu ya Di dalamnya buat ngelarin statenya Sistem spirit spirit dalam pertarungan Bisa memberi skill memberikan damage kepada hero musuh Contoh the buff Atau buff party moon Nah ya kan Dia bakal ngasih buff ambil kayak Wabirin kayak gitu mungkin sistemnya ya Tapi gameplaynya mungkin beda ya Gue juga belum pernah jadi Kemungkinan kayak gitu Semakin tinggi level bintang spirit Semakin kuat efek skill yang diberikan Semakin tinggi level bintang Bisa memberikan efek skill baru Efek skill dari spirit tentu Bisa dilihat melalui galeri spirit Galeri spirit Semua stat hero bisa Ditingkatkan dengan aktivitas Dan meningkatkan bintang spirit Semua stat hero bisa ditingkatkan dengan Berkat spirit Mode baru retakan astral Nah ini ada mode baru retakan astral juga Syarat membukanya itu Raih level 83 terbuka pada usia 35 Sama aja dengan pohon spirit ya Preview dungeon baru Permain bisa memilih ruto berbeda Untuk menentang stage Dan memilih bermacam buff Untuk menyelesaikan tantangan Siklus dihitung dalam Dalam satu bulan Dimana kamu bisa menentang stage dan boss Untuk menerima hadiah Progres Dungeon akan diriset setiap tanggal satu bulan ya Jadi bakal diriset setiap tanggal satu Toko astral Jadi bakal ada toko Baru lagi Toko astral ya Toko astral lewati dungeon Untuk mendapatkan coin stelar Yang dapat ditukarkan dengan item langka Coin stelar ya Coin stelar itu Kayak yang di Apa ya Toko stelar juga ya Perbaikan beberapa kendala Optimasi performa game Oke Jadi itu ya Dan pohon apa Dan pohon Pohon spiritnya itu nanti disini Pohon spiritnya itu nanti disekitar sini ya Kalian bisa Ikut disini Dan Ini event tanggal dua ya Tanggal dua bakal MT Dan setelah MT Baru keluar eventnya Kayaknya ramah buat free to play Kayaknya ramah buat free to play Jadi Wajib ikut sih Ya mungkin sampai situ dulu Video kali ini Gue kasih gift code Dan event baru ya Event baru Dan juga bakal ada fitur baru Oke Gitu aja dulu Thanks for watching See you next video